Intro Pemeriksa masih lekat di benak kita bagaimana bencana asap di Sumatera dan Kalimantan yang terjadi berbulan-bulan dan memberugikan aktivitas masyarakat. Peristiwa itu menjadi rangkaian peristiwa sosial tahun ini. Selain itu tingkat kekerasan terhadap anak di tahun ini juga kian meningkat. Semuanya kami rangkum dalam Kaleidoskop Sosial Budaya kali ini. Bersama saya Rory Asyari, inilah Kaleidoskop Sosial Budaya 2015 selengkapnya. Pemirsa pengaduan terhadap tindak kekerasan yang terjadi pada anak menunjukkan kenaikannya dari tahun ke tahun. Mirisnya sebanyak lebih dari 6.000 kasus yang terjadi sepanjang tahun 2015 didominasi oleh kekerasan seksual terhadap anak. Ketika hukuman penjara diyakini belum mampu memberi efek jerah pada predator anak, pemerintah berniat memberi hukuman tambahan berupa pengebirian. Sebuah hukuman yang telah diberlakukan di beberapa negara. Dalam beberapa bulan terakhir, kasus kekerasan terhadap anak kian menjadi. Belum selesai dikejutkan adanya orang tua yang tega menelantarkan dan melakukan kekerasan terhadap lima anaknya di Cibubur, Bekasi Selatan. Rasa kemanusiaan kembali terusik dengan kasus pembunuhan Angeline. Angeline, anak perempuan berusia 8 tahun yang hilang sejak pertengahan Mei 2015 pada 10 Juni dalam keadaan tewas, dalam kondisi dikubur di rumah ibu angkatnya, Margaret. Kasus pembunuhan Angeline di Bali menjadi salah satu kekerasan terhadap anak yang paling menyita perhatian sepanjang 2015 ini. Meski setelah kasus Angeline, kasus kekerasan pada anak belum juga terhenti. Pengaduan tindak kekerasan yang terjadi pada anak-anak menunjukkan kenaikannya dari tahun ke tahun. Dan mirisnya, sebanyak lebih dari 6.000 kasus yang terjadi sepanjang tahun 2015 didominasi kekerasan seksual terhadap anak. Kita mengungkap data dan tidak berlebihan sejak tahun 2013 kita langsung menyatakan Indonesia darurat kejahatan seksual. Parameter pertama adalah angkanya. Dari 33 lembaga perlindungan anak sebagai mitra kita dan dikumpulkan di 179 kabupaten kota di mana lembaga perlindungan anak aktif di sana membelah kepentingan anak dan mengumpulkan data-data. 10 waktu 2010 sampai 2015 itu ada 21.600.000 pelanggaran terhadap anak. Di antaranya 58 persen itu kejahatan seksual. Selama ini para pelaku kejahatan seksual anak dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Namun dalam kenyataannya, para pelaku bisa melenggang bebas dari jeruji hanya dalam waktu 3 sampai 5 tahun. Maraknya kejahatan seksual yang menimpa anak di bawah umur membuat pemerintah melempar wacana yang kontroversial. Ketika hukuman penjara diyakini belum mampu memberi efek jerah, pemerintah berniat memberi hukuman tambahan berupa pengebirian. Dalam waktu dekat, payung hukum berupa perpu rencananya akan diterbitkan pemerintah merespon kondisi darurat kekerasan anak ini. Kita semua harus sepakat bahwa kejahatan karsan sama anak-anak ini sudah masuk kategori kejahatan luar biasa yang harus ditangani dengan luar biasa juga. Khususnya berkaitan dengan masalah kejahatan seksual bagi anak-anak, beberapa anak-anak ya, itu memang tadi sempat disepakati dan diseduli Pak Presiden untuk nantinya kita akan menerapkan hukuman tambahan berupa pengebirian. Hukuman kebiri bagi pedofil ini sudah diberlakukan di beberapa negara. Polandia tercatat menerapkan kebiri kimia yang diikuti hukuman penjara bagi pelaku kejahatan seksual pada anak sejak tahun 2009. Langkah ini diikuti Rusia pada tahun 2010, Korea Selatan di tahun 2011, dan juga Moldova di tahun 2012. Sementara pada tahun 2013, Malaysia mulai mempertimbangkan hukuman pengebirian. Kekerasan terhadap anak dapat terjadi karena posisi rentan anak yang tidak mampu membela diri terhadap berbagai tindakan dari orang lain, termasuk perilaku kekerasan. Dan pemerintah memang tidak dapat bekerja sendiri. Orang tua, keluarga, dan masyarakat pun menjadi garda terdepan menjaga keselamatan anak dari berbagai ancaman. Dan saya minta agar kapanya peningkatan kepedulian masyarakat, agar tidak terjadi pembiaran terhadap anak, dan penyadaran pada masyarakat terhadap pemenuhan hak-hak anak itu bisa dilakukan secara masif dan besar-besaran, sehingga dampak itu akan kelihatan nantinya di masyarakat kita. Kementerian Menteri Pemerintah 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 Anak Polisi tidak cukup kuat untuk bisa mengawasi kemungkinan terjadinya kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan seksual. Tapi masyarakat sekitar, tetangga, warga, itu adalah ujung tombak yang sangat bisa tajam untuk bisa menggagalkan setiap tindak kejahatan terhadap putra putri kita. Maka, kenali dengan baik tanda anak yang mengalami kekerasan atau pelecehan seksual. Seperti mengalami masalah saat berjalan atau duduk, terdapat luka yang tidak wajar, pada alat vital terdapat luka, menderita penyakit seksual, dan mengandung. Dan saat telah diketahui anak mengalami kekerasan atau pelecehan seksual, maka tenang dan kontrol diri Anda. Berikan pelukan dan rasa aman, gali informasi dengan pertanyaan terbuka dan tidak memburu, serta hindari membentak anak. Tidak ada investasi masa depan yang maha penting bagi bangsa dimanapun di dunia ini, selain investasi anak-anak. Anak adalah sumber daya paling berharga dan harapan terbaik yang harus dijaga. Namun, sayangnya, fakta di lapangan berbanding terbalik. Anak-anak justru menjadi obyek empuk tindak kriminal yang dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya melindungi mereka. Siapa yang salah dan apa langkah pemerintah, seolah menjadi pertanyaan yang tak kunjung, mendapat jawaban memuaskan? Pemirsa tiga bulan lebih bukanlah waktu yang singkat bagi masyarakat di wilayah Sumatera dan Kalimantan menghirup udara tidak sehat dari kabut asap. Apa saja dampak dan kerugian bencana asap bagi mereka, tetaplah di Kaleidoskop Sosial Budaya 2015. Terima kasih telah menonton!